Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Wah seneng banget ya di Pothouse hari ini Kita kedatangan tamu Ini dokter Objin Yang membantu persalinan aku Sama Atar Melahirkan Atar yaitu dokter Sandi Halo Duh udah lama banget Udah dateng di Pothouse Podcast in our house Yeay Dokter apa kabar sih dok Iya bu gini-gini aja nih bu Ngurusin istri-istri orang Ini skajulnya bener-bener ya Padat merayap Berlebihan Kalau misalnya tau tuh ya Mobil-mobil yang macet di arah puncak Jadwalnya tuh kayak gitu Padat merayap banget deh Padahal saya prakteknya di Cianjur macetnya udah dari puncak Jauh banget ya kasihan Dok Tapi kalau aku pengen tau juga ya dok Kenapa sih dokter milih untuk menjadi dokter Objin Nah ini pertanyaan tuh sering banget tuh Kalau ditanya-tanya sama acara-acara Ngobrol-ngobrol gini Jadi sebenernya tuh dulu tuh saya lumayan Ditawar-tawarin beberapa spesialisasi Ada pilihan dokter anak gitu Cuman waktu itu saya kebanyakan bolosnya tuh Waktu dokter anak Karena pas lagi bertepan sama dulu kan ada Abang-abangnya gitu-gitu loh Oh iya Jadi dokter tuh cover boy ya Bukan bukan cover boy Nah ajang itu tuh saya dikarantina Di ada di DKI gitu lah Nah itu padahal hari itu lagi stas Kalau kita kan dokter Umut tuh pindah-pindah ya Ada belajar di departemen anak Kemudian kebidanan Semuanya dirasain Nah kebetulan pas disitu tuh Jadi Wah kayaknya banyakan bolosnya Sedangkan disuruh masuk situ ditawarin gitu Cuman saya pikir ah enggak deh kayaknya Terus kulit juga Tapi kenapa akhirnya ke Objin Karena saya tuh penyakit dalam Dokter internisnya mungkin tau ya Kalau dokter spesialis penyakit dalam Itu kan banyak menganalisa seneng gitu Kayak banyak kayak Kalau ada film Dokter House pernah nonton Jadi Iya kan yang susah-susah Saya seneng tuh sebenernya Cuman menurut saya itu kebanyakan nulisnya Ketimbang tindakannya gitu Nah kalau si Objin ini Saya senengnya Selain harus pikirnya kritis Terus cepat Tapi harus tepat Dan tindakannya Skillnya harus ada Inilah punya skill lah Gitu ditambah lagi Yang diurusin bukan cuma satu Tapi bawa kebahagiaan lah gitu Iya sih Banyak kaburit Kayak delivery happiness Belum banyak orang Benar Terus saya berasa tuh beneran Ini bukannya klisya ya Berasa di tengah-tengah kebahagiaan tuh Ngerasain banget gitu Suka merinding Kadang-kadang Gue juga inget waktu si Atar Kelahirkan Gimana ngeliat Ternyata gini banget gitu Iya emang Iya sih Masya Allah banget ya Masya Allah banget ya dok ya Iya emang Gue sih ingetnya Waktu itu dokter Bila sih ya Pak Bila 9 lewat 06 Aku gitu banget jamnya Yang saking aku fokusnya Tengah banget 9 06 9 08 Akhirnya dada 2 menit Iya iya 2 menit Jadi sebenernya saya operasi ya Harusnya sih gak lama Apalagi waktu itu kan Bu Citer pertama kali hamil Beda kalau yang pernah Sesat sebelumnya Jadi saya mesti lebih hati-hati Takutnya ada proses penyembuhan Di dalam yang agak berbeda Secara anatomis Jadi biar kita gak salah sayap Gitu-gitu loh Tapi kalau hamil pertama Biasanya cepat sih Iya iya Gitu Ini ibu ini tuh harus Melahirkan secara Sesar gitu Ada pertimbangan apa sih dok Misalnya normal dan sesar Iya Jadi prinsipnya tuh Kalau proses persalinan Cuma ada 2 ya Lahiran normal Atau lahiran sesar Gak ada yang lain itu prosesnya Gitu mana yang dipilih Sebenernya kalau saya tuh Kan kadang-kadang Dibilang dokter Pro normal atau Pro sesar gitu Saya sih sebenernya gak perlu Dua-duanya Saya mana yang aman Dan nyaman buat ibunya Gitu Jadi 2 aspek itu Aman dan nyaman Ada karakter pasien yang Emang dari awal Wah saya pengen banget nih Lahiran normal Atau sebaliknya Sep Kayaknya gak kepikiran deh Lahiran normal Nah baru saya mau ngomong Saya nungguin Ada yang ngacung Angkat tangan aja sih Gitu kayak bu Citra deh Dari awal Dan ini saya selalu Kasih contoh ya bukan Keberapa pasien yang bingung Kadang-kadang galau Udah di akhir kehamilannya Sep Mau lahir normal apa Saya takut gigih Saya bilang ada Dua karakter pasien Satu yang mau lahiran Normal semangat Yang satu lagi Emang gak mau lahiran normal Karena ada pertimbangan masing-masing Contohnya saya sering sebut tuh Bu Citra Kalau dulu aja Dari pertama ketemu aja Udah gak ada kepikiran tuh Malahiran normal Karena ada takut Ada gitu kan Nah dari sisi amannya Waktu itu contoh ya Bu Citra Ibunya gak ada apa-apa Baik-baik aja Kehamilannya juga Waktu itu si Atar Posisinya bagus Berarti semua baik-baik aja Sebenernya ada peluang Untuk lahir normal Secara aman sih aman Cuma yang kedua Nyamannya nih Ternyata nyamannya Bu Citra mau lahiran Terus kenapa Ya gak apa-apa juga kan Menurut saya Karena kan dua-duanya juga Lahir normal Ataupun sesar Dua-duanya perjuangan sih Ibunya Gitu Mana yang aman dan nyaman Dan kita kan Bawa kebahagiaan ya Iya bener sih Menurut saya Sembilan bulan tuh Bukan waktu yang sebentar sih Jangan sampai Udah lama nunggunya Terus kita salah di Decision making Di akhir Kehamilannya kan kasihan Tapi selain kenyamanan dok Apa sih yang membuat Dokter tuh memutuskan Untuk harus sesar gitu Contoh ya Kita selalu lihat dari dua sisi nih Dari sisi ibu Dan kehamilannya sendiri Contoh misalnya ibunya Ada tensi yang tinggi Yang tidak terkontrol Atau sampai tensi tinggi Dan preeklampsia Sampai akhirnya berujung Keeklampsia kejang Jadi kan kita Life saving ya Jadi karena kondisi tersebut Dan sedangkan penyebabnya Adalah si kehamilannya Jadi preeklampsia Itu penyebabnya si kehamilannya Ada proses yang terjadi disitu Sehingga Jawabannya adalah Kita lahirkan segera Untuk menyelamatkan ibu Dan juga tentunya si kehamilannya Jadi salah satunya itu Atau contohnya beda lagi nih Placenta letaknya di bawah Pintunya ibaratnya ketutup tuh Ya bayinya kan gak akan bisa Lahiran normal Jadi mau gak mau ya memang Di rencanakan atau sesar Banyak faktor Apalagi ditambah lagi Misalnya kondisi si bayinya Tiba-tiba detak jantungnya gak stabil Tiba-tiba turun Karena satu dan lain hal Ketubannya pecah Sampai habis Jadi banyak faktor sih sebenernya Tapi emang bener dong Kalau misalnya kayak Kalau sungsang Nanti kalau pakai baju apa aja Jadi bagus Biasanya kalau ini ya Ini teori-nya maski sih sebenernya Ya kan ini kelilit tali pusat Pakai baju apa bagusnya Saya gak tau dulu baju Saya kelilit apa gak Saya setanya juga sih Kok gak bagus-bagus aja gitu Pakai baju apa aja Kayak gak laru juga Enggalah gitu bohong Enggalah Gitos ya Gitos Gitos ya Terus Nih dok Kalau aku mau nanya Ini ibu-ibu hamil itu Banyak yang Kayak moodnya Tiba-tiba sui Moodnya tiba-tiba Marah-marah Itu bener-bener Ada hormonnya yang berpengaruh Atau emang itu Akal-akal Kayaknya caper gitu ya Itu saya baru dapet Pas yang tadi isi yang tau ini gak sih Dijajasin pace Lagi-lagi-lagi Jadi dia kemarin Dok ini kenapa ya Bini gue nih Hamil kerjanya marah-marahin gue mulu Kayaknya bukan gara-gara bini Emang lo aja ngeselin Jadi mungkin ibunya sih enggak ya Mungkin ibunya perlu perhatian Karena kan gini ya Di kehamilan itu Menurut saya tuh Banyak perubahan yang mungkin Si ibu gak nyangka sebelumnya Iya Badannya jadi gede Gerak udah susah Terus tidur udah gak enak Keistirahat khusus apalagi hamil makin besar Atau di awal trimester mual muntah Jadi kan udah bikin rasanya tuh udah gak enak aja Itu yang bikin mood swing Ketika mood swing ya efeknya ke orang sekitarnya gitu Emang lo pernah diapain pak dulu? Enggak sih Jadi gak ada tuh kayak hormon-hormonnya Mungkin karena memang caper aja gitu kan Iya caper Mungkin saya sayang Mungkin dulu dibacaan puisi gitu ya Iya sih Jadi waktu itu emang aku Udah ulang-ulang di tempat manapun Aku suka ciptain sih Waktu itu aku lagi Kita tinggal di apartemen Mau tenis di bawah Kan cuma turun doang aja Jadi gak mau Kamu ninggalin aku Gitu-gitu ben Padahal cuma satu jam Dan itu misalnya buka tuh Udah kelihatan Tentu Rapangannya dikelihatan gitu Gue disitu Ya caper ya Gak kan bukan citra ya Ini kan aku cerita Orang yang lain Yang mirip-yang mirip bu citra Tapi waktu itu kan Kalau dibelintas langsung udah gak gitu Langsung happy sih harusnya Alhamdulillah ya Tapi kepikiran gak sih? Itu tuh salah satu Salah satu Ini yang aku inget banget Dari dokter Sandi ya Salah waktu pas kita lagi konsultasi Terus kan lagi cerita-cerita gitu juga Terus kata dokter gini Iya pak istri tuh Kalau misalnya lagi hamil Harus dibeliin tas Harus dibeliin yang dia suka Terus aku langsung kayak Wah kayaknya gue cocoknya Amat dokter Oh gitu ya bu ya Kalau gitu terus ya harus pake itu terus ya Iya harus deh dok Tapi pertanyaan langsung dibeliin apa gak bu Cuma diiming-iming aja Iya dibeliin dong Oh dibeliin Alhamdulillah dong Alhamdulillah thank you banget dok Kalau ada pesanan lain kasih tau aja Nanti saya usahin Ini salah satu dokter yang membantu banget Bukan cuma persalinannya ya Tapi secara mental juga dia membantu banget Iya dan secara koleksi ya Iya secara koleksi itu membantu banget gitu Dokter makanya ini aku tuh pengen banget deh Kayak aduh insya Allah dah ini ya dok Kayak mudah-mudahan kita bisa punya adil untuk antar ya dok Mereka yang sering ngobrol juga ya Terus banyak juga yang doain tuh antar Eh kalau bener loh Kalau misalnya saya di tag atau misalnya lagi posting gitu Langsung dok antar juga gitu Banyak banget lu Mereka juga gak tau ya gimana plannya Makanya ini dok Apa sih dok kayak Coba dong kasih tau kayak program-program Untuk hamil tapi secara natural gitu loh dok Ada gak sih vitamin yang harus aku minum Untuk si papahnya sama si mamahnya gitu Iya iya Sama ada ini gak dok ya misalnya Kalau misalnya pengen ini anaknya cowok atau cewek Walaupun sebenarnya semua juga tetep dari Allah ya Tapi kan ada usaha yang bisa kita lakukan Ada gak sih kayak trik-trik gitu loh Iya iya jadi kalau namanya promil persiapan menuju kehamilan Terus sebenarnya harusnya dua-duanya Kadang-kadang terus sering banget tuh bu pak Jadi pasien udah sampe secure opinion Terutupin umur muter-muter Terus saya tanya bu selama ini kontrolnya gimana Apa yang diperiksain Analisa sperma bapaknya gimana Apa tuh dok analisa sperma Jadi gak pernah Jadi yang selalu dipersi itu ibunya lagi Ibunya lagi Yang di stimulasi gitu Sedangkan kita harus dua-duanya Jadi prinsipnya kita mesti objektif Kita gak boleh asumsi Kalau mau promil ya dua-duanya mesti diperiksa Lebih senang lagi kalau datangnya berdua Kenapa? Karena promil itu kan stepnya banyak sebenarnya Ntar mesti dijelasin tuh Oh ibu ntar harus periksa ini Bapak periksa ini Ketika si pasangan itu tau stepnya apa aja Insya Allah dia akan lebih nyaman menjalani Tapi kalau misalnya buta nih Kenapa kok banyak banget di tengah jalan bisa jadi Mundur aja gitu Sedangkan dikit lagi udah mau nyampe Yang pertama Terus namanya promil natural itu Sering kali tuh berhubungannya frekuensinya kurang Oh gitu Gitu Jadi yang pertama tuh sering banget tuh Ternyata suaminya kerjanya di luar kota Yang gak hamil-hamil Sedangkan datangnya pas tidak masa subur Udah masa subur aja kadang-kadang kita kan Menjodokan antara sperma matelur tuh agak Untung-untungan agak susah Jadi mesti diniatkan lah Berhubungan per dua hari kenapa? Karena sperma secara teori tuh umurnya dua hari Jadi kalau disemprotkan sekarang Dia akan bertahan dua hari ke depan Disemprotkan lagi bertahan lagi Jadi diharapkan sepanjang hari ada deposit sperma terus di si ibunya Siapa tau pas ketua masa suburnya Hidup sehat Terus stress manajemennya harus baik Karena perempuan itu sangat sensitif terhadap perubahan hormonal Jadi kalau stress sedikit istirahatnya kurang Tertakutnya masa suburnya jadi kacau Mensnya jadi gak teratur Jadi makin kecil lagi peluang terjadinya kehamilan Oh gitu Jadi sebenarnya masa subur itu harus di Yang cowoknya sama yang ceweknya juga Dua-duanya harus keadaan masa subur ya dok? Namanya jadi masa subur itu adalah ketika telur tuh Jadi kan setiap bulan dari pabrik telur namanya ovarium itu Dia menghasilkan telur Dari banyak telur hanya satu telur yang dominan yang jadi besar Ketika dia besar dia matang dia pecah Kalau ada sperma dari sekali ejakulasi tuh kan sperma jutaan Dari jutaan itu hanya satu yang buahi si telur itu tuh Nah itu berjodoh tuh ibaratnya makanya Allah tuh proses itu menurut saya ajaib banget ya Sedetail itu bener Dan ketika ini telur masuk sperma satu Kalau di film-film Hollywood langsung tutup Jadi teman-teman sperma lain gak bisa masuk Segitunya dibuatnya tuh Sedetail itu Jadi makanya kenapa ketika udah dibuahi ya sperma lainnya udah kalah aja Dia pemenangnya Karena udah ditutup semua gerbang pintu masuknya Jadi perjodohan itu yang diharapkan terjadi ketika orang merencanakan kehamilan Nah sehingga kan peluangnya makin besar Kalau tadi gak sesuburnya bisa ditebak Berhubungannya per dua hari Karena tadi sperma umurnya dua hari Jadi kita deket-deketin aja tuh Jodohin aja antara sperma sama telurnya gitu Nah faktor-faktor yang lain Makan sehat Istirahat Sperma diperiksa Jangan capain juga Semuanya sih memperbesar peluangnya Vitamin-vitamin ini ada vitamin khusus gak? Vitamin E biasanya Asam folat gitu-gitu Untuk persiapadu hamil Dan yang paling penting mesti dateng sih Jangan sampai udah dua tahun, tiga tahun Terus belum hamil-hamil Tapi gak periksa Atau periksanya si ibunya dateng sendiri Entah sama tetangganya Sama tantenya gitu Supaya nanti suami bisa diskusi kan Iya sih Tetep ya dua-duanya harus dateng Harus saling melengkapi dan bekerja sama ya Iya Yang ini produksi ya Iya Produksi harus jalan terus Gitu Misalnya tinggal doa Ikhtiar Karena ikhtiar Iya bener Eh dok aku pengen tau juga deh Aku tuh suka denger banyak cerita sih Dari temen-temen aku gitu Misalnya ada temen aku yang Iya kan aku suka sharing Iya nih pengen punya adil lagi nih Iya lu KB enggak gitu ya KB enggak copot dulu dong gitu Eh tapi jangan salah loh Kalau misalnya dipakai KB juga kadang suka ada yang kebobolan Itu emang bener ya dok? Bener-bener Jadi semua ciptaan manusia itu kan ada yang sempurna ya Iya bener Baliknya ke situ dulu nih Termasuk Jadi KB itu ada namanya angka kegagalan Angka kegagalan yang paling kecil Maka itu KB yang paling efektif lah sebetulnya Contohnya yang paling gagal paling kecil tuh steril Steril tuh saluran telur diikat kemudian dipotong Itu aja masih bisa ada namanya gagal steril Saya perentukan saya sekolah di Jakarta ya Di Fatmuwati tuh sempet ada rujukan gitu Jadi udah pernah di steril sudah diikat Ternyata hamil lagi jadi gagal steril Jadi ternyata ada namanya rekanalisasi Nyambung lagi tuh Gitu Yang diikat nyambung lagi Yang udah dipotong bahkan Udah diikat dipotong nyambung lagi Itu steril tuh paling kecil tuh angka kegagalannya Di bawahnya steril ada namanya Ayudi Nah kenapa makanya orang senang sama Ayudi Satu angka kegagalannya kecil Yang kedua gak usah ribet Karena kalau Vita apa yang diminum kan harus tiap hari Kalau suntik misalnya harus disuntik per sebulan Atau tiga bulan kan ribet Terus ada faktor hormonal jadi bikin gemuk gitu-gitu Kalau Ayudi tuh kan non hormonal Dan kontrolnya bisa per setahun sekali Dan dia bisa jangka panjang Dan tadi angka kegagalannya kecil Nah di bawahnya itu ntar ada pil, ada suntik Itu angka kegagalannya lebih besar Iya sih tapi tetap balik lagi ya Kuasa Allah ya dok ya Iya kan tidak ada yang tidak mungkin Kalau untuk Allah ya Jadi kalau misalnya memang udah saatnya harus punya adik lagi Atau punya anak lagi ya terjadilah Itu ya yang penting kita Sebagai manusia ya usaha aja Kayak gitu Produksi dan berdoa Produksi dan berdoa tuh yang berapa hari tuh kata dokter ya Langsung ditagi Langsung ditagi Untung tenis ya jadi kan sehat Sehat Jadi kalau misalnya kayak lagi program gitu gak boleh terlalu capek juga dong ya dok ya Oh iya iya jelas dong Jadi mood atau kadar hormonal di si ibunya kan sangat terpengaruh sama itu Termasuk juga kualitas si spermanya gitu Jadi ya semakin sehat semakin bagus istirahatnya Manajemen istirahatnya tuh makin baik harusnya outcome nya Iya Masya Allah Dok terus gimana Dokter cerita dong ada gak pernah kayak Waktu pas dokter kayak Apa Membantu orang yang bikin dokter terharu banget Ada gak satu kasus Bukan satu kasus ya Satu Satu pengalaman gitu Yang kayak dokter tuh Pas bantu melahirkan ibu ini tuh Masya Allah banget gitu Ada cerita yang spesial gak Iya iya Nah senengnya di Apa jadi dokter kandungan tuh yang saya bilang itu selalu ada diantara kebahagiaan Maupun sebaliknya diantara tangis Banyak banget sih sebenernya cerita tuh banyak banget ya Contoh deh yang kemarin juga sempet viral juga tuh waktu jaman covid awal-awal Saya juga gak nyangka juga sih akan jadi se-Indonis yang ngomongin gara-gara sih azanan itu inget gak sih Iya 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 Jadi tuh ada dua ya waktu itu dua Dua orang tua Bapaknya sama-sama gak ada Tapi yang satu gak ada karena memang lagi dirawat karena covid Gak bisa menampingin si ibunya Yang satu lagi yang lebih sedih bapaknya meninggal Meninggalnya kalau gak salah saya agak lupa sih ya Dua minggu atau tiga minggu sebelum persalinan Sedangkan anak itu tuh dari awal ketemu saya si bapak udah nitipin banget Karena nunggunya lama Kalau gak salah berapa ya 8 atau 9 tahun gitu Terus promil sama saya terus akhirnya hamil Duh aku seneng banget Sampai saya inget banget bapaknya gitu kan Titip sampai nanti istri saya lahiran gitu Saya kaget kok pas udah akhir-akhir kontrol kok datangnya sendiri Saya tanya bu bapak mana Dia gak bisa ngomong gitu Yang ngomong yang dampingi Tapi udah gak enak nih perasaan saya Saya kan udah gak tau ceritanya Bapak udah gak ada dong kalau gak ada Kenapa ternyata saya baru tau ternyata Seminggu sebelumnya bapak meninggal darakan karena covid Sedangkan si ibu ini harus persalinan dan anak ini udah ditungguin lama banget Dan saya tau persis mereka waktu datang ke saya pertama tuh gimana gitu Jadi ya disitu lah saya dititipin buat ngazani Saya pikir juga saya cuma buat dokumentasi saya aja Karena buat saya kan pengalaman ya Berada di kondisi kayak gitu menurut saya tuh berharga buat saya Buat pelajaran saya juga Buat cerita ke istri, ke anak, keluarga Tapi gak tau gimana tau lo langsung Ya karena mungkin berkesan ya buat banyak orang gitu Masya Allah banget ya Ada lagi kalau cerita itu banyak banget sih ibu yang suka sedih-sedih Ada yang udah nunggunya lama Terus sempet kontrol sama saya sampai 7 bulan akhirnya pindah Karena rumahnya jauh gitu Tapi ngabarin lagi ternyata 3 hari gak kerasa gerakan bayinya Jauh-jauh lagi datang balik ke saya, saya presa udah Padahal sebelumnya iya Padahal sebelumnya udah kontrol seminggu sebelumnya Dia bilang gak ada apa-apa gitu Jadi mau gak mau tetap harus dilahirkan dengan kondisi yang gak ada Eh saya sempet ada fotonya kok udah sampai dibeliin ini loh Selimut buat bayinya yang bentuknya kayak boneka Jadi pas udah habis dilahirkan di kamar operasi itu Dia diselimutin pake selimut yang udah disiapin buat dia nanti Jadi ayo buat saya juga pas merinding, suka merinding Ya kondisi-kondisi kayak gitu deh bu Kadang bahagia ada di suatu kebahagiaan Tapi juga bisa sebaliknya gitu Itu tuh ada faktor-faktor yang tiba-tiba faktor S yang emang udah umur kali ya Iya banyak faktor sih, banyak faktor Makanya kenapa kontrol hamil itu memang di akhir trimester itu Maka kontrolnya akan makin sering Karena kehamilan itu sangat dinamis Nah dinamisitas itu memang bisa diprediksi Bisa juga kadang-kadang lari dari prediksi Makanya kenapa kontrolnya mesti agak lebih deketan Jadi kalo ada perubahan yang terjadi Tiba-tiba kita bisa capture Kemudian kita bisa analisa Terus plan-nya seperti apa Gitu itu kontrolnya Karena kalo awal-awal kan Ingat ga dulu bu 7 bulan pertama Sebulan sekali Ternyata udah 7 bulan masuk 2 minggu sekali Udah mau lahiran tinggal seminggu sekali gitu Biar bisa ditentuin mau decision apa gitu Iya 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 Tapi pada usia kehamilan Misalnya kita nih sebagai perempuan Yang rawan tuh usia-usia berapa sih dok ya Maksudnya kayak harusnya sih udah ga hamil lagi gitu Oh usia ibunya maksudnya Usia ibunya Ya jadi kita bilang namanya ada High risk pregnancy ya Ibu dengan resiko tinggi Itu kalo berdasarkan usia diatas 35 tahun sebetulnya Tapi lagi-lagi apakah ada faktor lain Selain usia tadi yang memperberat jika si ibu nanti akan hamil Saya sih ada beberapa pasien sampai sekarang Bahkan yang 42 tahun 45 tahun Karena ada ya Ada ya Harusnya jadi inget juga nih Ada satu ibu ya Pasangan saya itu di antasari Rumah sakit saya di Brawijaya antasari Dia tuh dateng dari Bogor Pasangan guru pak bu Kan rumah sakit tuh ada level yang Biasa ini terus middle up Ya gitu-gitu kan Kebayangan kalo yang di sana kan Posisinya di atas ini Tapi waktu itu Pasangan guru nih Umurnya 43 dan 45 tahun Datengnya pake baju batik Waktu itu mau promil Karena udah tua udah 18 tahun nungguin Gak ada berapa tuh waktu itu juga ada tensi tinggi Ada miom banyak juga Baru mau promil Terus ya biasalah saya udah mikir Ini high risk pregnancy Kemungkinan kehamilannya Keberhasilannya kecil Tapi ya biasa saya coba motivasi ngobrol aja Supaya ibunya lebih ikhtiar Lebih ikhlas kali ya Eh sebulan kedepannya hamil loh Masya Allah Saya belum Ini saya sering banget kayak gini soalnya Udah dibuatin pengantar gitu Bulan depan dikasih ini Mungkin yang nonton tau Kalian banyak banget pasien saya kayak gini Alhamdulillah ya Baru dikasih pengantar Ujung-ujungnya bulan depannya Dibalikin lagi dok Saya udah hamil Saya belum ngapa-ngapain Itu sering banget Karena apa? Karena-karena Mungkin karena dia lebih ikhlas Lebih gak stress Lebih rileks Dan mungkin trust juga kali Sama dokter juga Ya Allah lah Kalau udah ini udah kenak Allah lah Itu 43 tahun loh Secara teori itu udah sulit banget kan buat hamil Ditambah banyak yang Posisinya sekarang Udah lahiran Akhirnya setelah hamil Terus ya dia bela-bela itu Saya kebayang banget lah Bu Mungkin kalau Bapak Ibu lihat Tampilannya ini gak nyangka deh Bisa datang dari jauh-jauh ke situ Dan setiap bulan kontrol Sampai akhirnya 6 bulan saya izin dok Makasih banyak saya lahirannya di Bogor Mudah aja Aja gitu Karena Hamilnya sama dokter Iya ya terus abis itu lahir udah Jadi Wah mungkin itu pertama dan terakhir kalinya Si Ibu dan Bapaknya itu Punya anak gitu Abis itu mungkin udah sulit banget Kalau nonton ya Alhamdulillah deh pak Mudah-mudahan sehat-sehat aja Mudah-mudahan sehat selalu ya pak ya Kalau misalnya nonton vlog ini ya Dok tapi kalau misalnya ini dok Anak kedua Aku pengen coba untuk normal Bisa gak? Karena kan yang pertama aku sesar Benar benar Jadi namanya Gini Persalinan normal Pasca sesar itu udah namanya V-back Vaginal birth after C-section Persalinan normal Pervaginam Pasca riwayat sesar sebelumnya Nah itu syaratnya sebenarnya banyak Yang pertama paling gampang Cek listnya adalah jarak antara Kehamilannya itu lebih dari 18 bulan Atau 1,5 tahun lah 2 tahun lah gampangnya deh Oke Atas berapa ya? 3 ya udah Ya udah bisa Terus yang berikutnya Dilihat lagi nih Dari sisi Ibu sama kehamilannya Apakah nanti ada komplikasi Misalnya tensinya gimana Sepanjang kehamilan ya Terus kehamilan Si bayinya juga dilihat Letaknya gimana Plasentanya gimana Semua baik-baik aja gak? Nah yang paling penting adalah Kalau ternyata Oke saya mau lahiran normal Pasca riwayat sesar sebelumnya Saya selalu bilang gini Ketika ibu mau lahiran normal Pasca sesar Kalau emang Allah atau Tuhan Menghendaki Pasti semua dibuat akan Mulus-mulus aja Ketika ada sedikit Obstacle atau hambatan Berarti ada tanda tuh Yang dipaksain Karena yang ditakutkan itu Area bekas sesar Proses penyembuhan misalnya tipis Atau gimana Kontraksi terus robek Pendarahan malah nanti bisa Bahaya untuk ibu dan si bayinya Bahkan sampai kemungkinan terburuk Makanya ketika persalinan Dia harus mulai sendiri Gak boleh diinduksi Persalinannya harus Pembukaannya maju-maju aja Gak boleh ada tuh dari 4 Gak naik 5 sedikit Diinduksi gak boleh Tidak boleh ada Intervensi sedikitpun Jadi harus senatural mungkin Ketika ada hambatan sedikit Langsung Stop Gak bisa dipaksain gitu ya dok? Gak boleh dipaksain Sama si ibunya harus yakin dulu Kalau kayak ibu Citra dulu Yakin banget Sesar maksudnya Sesar Sesar aja yakin Iya karena kan kalau normal itu Ibunya tuh harus berjuang sendiri Iya Sebenernya kan lahiran normal Ada namanya Ila Pernah denger gak bu mbak? Ila Itu yang diinduksi kan dok? Bukan Jadi Ila itu Sekarang tuh kita Lahiran normal atau sesar tuh Harusnya dua-duanya bisa nyaman Oh Bisa gak sakit Kalau sesar kan ada erak sih Itu yang kemarin juga Sempet heboh gara-gara saya Diajak joget-joget di tiktok Amasih Sherly Iya Satu lagi namanya Ila Persalinan normal Nyeri itu karena ada kontraksi Sedangkan kontraksi itu kan Harus tetep ada supaya bayinya turun Dan lahir Kayak odol kalau gak dipencet Ya gak bakal keluar Makanya dia harus tetep ada Nah nyerinya itu Akibat si kontraksi tersebut Gimana caranya supaya kontraksi tetep ada Tapi nyerinya hilang Itu namanya Ila Jadi si Ibu disuntikin dari punggung Kayak mas sesar gitu lho Bu Jadi kontraksi tetep ada Tapi dia langsung santai Tapi terus gimana cara dia Maksudnya kayak dipandu aja Dipandu Iya bener-bener Jadi ketika sudah waktunya ngeden Ya kita yang pandu gitu Nah pada Tapi gak ada kesakitan tuh Ibu yang gak merasakan si kontraksi itu gak Iya Jadi itu harus bisa di Apa Bisa di Ila itu Kalau udah buka 4 ke atas Oh oke Jadi 1-3 masih tuh dunia Gelap-gelita deh pokoknya Tapi ketika udah buka keempat Terus di Ila langsung cerah kembali Langsung minta lipstick Biasanya langsung dandan Oh iya Fotografer minta fotoin gitu Pake eye lash Iya bener-bener Karena udah gak sakit sama sekali Iya dok Wah semakin canggih ya sekarang hidupnya Cuman masalahnya Kalau tadi ngomongin yang feedback tadi Yang mau lahiran normal pas sesar Itu gak boleh Oh gak boleh di Ila Gak boleh Kenapa? Karena yang kita takut kan tadi Kalau bisa sesar itu ada Kerobekan Ketika robekan sakitnya akan lebih dari yang Orang normal Nah itu akan di capture sama Pendamping persalinannya Ketika di Ila kan udah Bayes udah gak ada Seng ilang semua Jadi berbahaya gitu Takutnya kebebelasan Waktu pas tahun aku lahirin Nata tuh udah ada Ila belum? Udah ada Tapi ibu gak mau lahirin normal Oh iya sih Jadi kayaknya gak usah direkomendasi Gak ada diskusi tentang Ila waktu itu Iya sih Tapi karena memang pada awalnya Aku tuh pengen banget sesar Dan didukung oleh suami yang Ya udahlah ya Sesar aja gak apa-apa Iya Jadi aku merasa safe gitu Karena yang memang ya Mau lahirannya normal Atau sesarnya balik lagi ya Itu sama-sama perjuangan seorang ibu Gitu 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 Ada lagi yang mau ditanyain Dr. Sandi gak ya? Udah tinggal ini aja dulu Apa? Produksinya dulu Jadi produksinya udah ditagih lah gitu Ntar dua hari Iya ya mudah-mudahan Amin Dari vlog kita hari ini Bisa mendapatkan banyak manfaat ya Untuk teman-teman di rumah Aku juga Thank you banget nih Dr. Sandi udah mau datang ke rumah kita Ini Dr. Sandi ini praktek di rumah sakit Bina Medica Sama di rumah sakit Semoga dokter sehat selalu Terima kasih Semoga bisa selalu menjadikan Amin Untuk kebahagiaan banyak orang Ya kan Mudah-mudahan Ya selalu diberkahi sama Allah juga ya Amin Dan emang aku mau nambahin sih Emang kalo Chitra sama Dr. Sandi Ini banget Apa? Ngefans banget Wah kebalik Kalo gini Karena dokter ini Kalo ngejelasin Lebih detail Daripada Dokter-dokter yang lain kita coba Gitu kan Dan Chitra juga nyaman banget sama dokter Terus Kalo Pas Menenangkan gitu Menenangkan Karena kan sebenernya kita kan dok Waktu aku kehamilan 6 bulan aku baru ke dokter kan Iya bener-bener Dari awal kehamilan Biasanya lumayan agak sulit kan Untuk mencari dokter yang cocok sama kita Iya kan Dari aku sebelumnya ada di dokter yang satu lagi Terus pas pindah ke dokter Dan langsung pindah ke dokter Sandi Gak langsung nyoba dokter-dokter yang lain dulu Dan aku ngerasa Udah deh aku cocok aja kok yang detail banget nih Iya alhamdulillah Tentu lagi Apa? Rasa Pas ke operasinya juga gak sakit tau sekali Jadi ya udah Alhamdulillah ya Sukses selalu dokter ya Pak terima kasih banyak ya Selalu berkan buat orang lain Dan dokter dia berkan Amin Ya Allah Terima kasih Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih